Pertama kita siapkan dulu wadah ya, kemudian kita siapkan juga 250 gram tepung terigu Supaya nanti lebih renyah, kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya Lalu kita tambahkan setengah bungkus vanili bubuk, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir Kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur merata Lalu kita tambahkan margarin atau blue bean yang sudah dicairkan, ini saya pakai kurang lebih 50 gram Aduk-aduk kembali Selanjutnya kita tambahkan air dingin ya, nah ini saya pakai kurang lebih 85 ml Kita masukkan secara perlahan sambil diaduk seperti ini Nah supaya adonannya ini tercampur maksimal atau sempurna Ini boleh kita uleni dengan tangan ya, tapi pastikan tangan kita sudah bersih Nah ini kita uleni seperti ini, sampai semua tercampur merata Nah ini sudah tercampur merata dan sudah kalis adonannya Selanjutnya, ini saya mau masukkan ke dalam plastik seperti ini Selanjutnya, adonannya ini kita istirahatkan atau kita diamkan kurang lebih 1 jam ya Supaya adonannya lebih lentur Sambil menunggu adonan kita istirahatkan Nah disini sudah saya siapkan 1 sisir pisang Ini saya gunakan pisang uli ya teman-teman Kalau teman-teman ada pisang lain, boleh menggunakan pisang lainnya Seperti pisang kepok, pisang nangka, atau pisang raja Sesuai selera saja ya Nah ini kita kupas dulu pisangnya Sudah selesai pisangnya kita kupas Nah disini selanjutnya pisangnya saya mau potong menjadi 3 bagian Saya potong serong seperti ini ya Sudah selesai kita potong semua pisangnya Nah ini kita sisihkan dulu ya Dan setelah kita diamkan kurang lebih 1 jam Ini adonannya kita keluarkan dari plastik ya Selanjutnya, ini adonannya saya mau bagi menjadi 2 dulu ya Supaya nanti lebih mudah kita tipiskan Nah ini saya tipiskan menggunakan botol kaca seperti ini Kalau teman-teman ada alatnya, boleh menggunakannya ya Nah ini kita tipiskan setipis mungkin Supaya nanti hasilnya itu renyah dan tidak keras ya Setelah adonan, sudah tipis seperti ini Kemudian kita rapikan bagian pinggirnya ya Nah ini kita rapikan seperti ini Kita potong Lalu kita potong memanjang kurang lebih 3 cm ya Selanjutnya, kita ambil pisang yang sudah kita potong-potong tadi Kemudian pisangnya ini kita lilit dengan adonan Pastikan semua permukaan pisang ini tertutup semua ya Nah ini kita lilitkan dengan cara seperti ini Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya Lalu kita lakukan kembali sampai semuanya habis Sudah selesai semua Pisangnya kita lilit seperti ini Selanjutnya, pisangnya kita goreng Kita panaskan dulu minyak Kemudian kita masukkan pisangnya Nah ini kita goreng dengan api sedang saja ya Supaya tidak mudah gosong Dan kita bolak-balik ya Supaya matangnya merata Dan kalau warnanya sudah kuning kecoklatan Seperti ini Ini sudah matang ya Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan Dan ini dia hasilnya Molen pisang sudah jadi Ini super renyah banget ya teman-teman kulitnya Tahan seharian Nah ini siap untuk kita hidangkan Atau kita nikmati Selamat mencoba ya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencabih Terima kasih telah mencabih Terima kasih telah mencabih Terima kasih telah mencabih